Sebagai bentuk kepedulian kepada para orang tua usia lanjut, Lazis Sabilillah mendistribusikan ratusan paket beras sebanyak 3 ton kepada 24 lansia. Sebaran distribusi itu meliputi wilayah Limbing, Wendit, Pakis, dan Kabupaten Malang. Melalui program ini, tiap lansia mendapatkan 100 kg beras yang dititipkan melalui toko terdekat. Nantinya, penerima akan mengambil setiap hari di toko tersebut. Hal ini merupakan upaya lembaga untuk menghindari beras yang menumpuk jika diberikan satu kuintal langsung kepada penerima manfaat. Seperti halnya Bah Sakrip, kakek berusia 70-an lebih tersebut adalah salah satu penerima manfaat beras cinta lansia Lazis Sabilillah. Rumah Bah Sakrip jauh dari pusat kota, tepatnya di Dusun Sumberdem di lereng Gunung Kawi Kabupaten Malang. Bapak Gianto sebagai salah satu koordinator warung di wilayah Gunung Kawi mengaku semenjak Lazis Sabilillah datang ke desanya, banyak sekali masyarakat dan toko desa yang senang. Ini merupakan bukti keberadaannya bermanfaat untuk masyarakat desa Sumberdem Gunung Kawi. Kondisinya ya sangat menghantinkan. Perlu, memang perlu bantuan itu. Tanggapannya orang itu, ya Alhamdulillah, terima kasih banyak dengan Nisabilillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.